Jadi kalau anda lihat bahwa belakangan ini di hitam putih kita memutarkan sebuah video, video singkat tentang good news from Indonesia. Jadi video tersebut sedang marak dimana-mana ya di sosial media tentang GNFC, good news from Indonesia. Ternyata banyak hal-hal baik, ya itu good news from Indonesia, banyak hal-hal baik di Indonesia. Siapa sih pembuatnya dan mengapa dibuat, kita akan undang saja ini adalah orang di belakangnya, Asyari Hananto. Dia adalah founder dari GNFI dan editor Inchef. Silahkan. Asyari ya? Ari ya? Ari ya, Ari. Oke, Ari. Mas Ari, silahkan Mas Ari. Mungkin langsung aja, apa sih GNFI ini dan gimana kok terbuat GNFI ini? Good news from Indonesia itu sebenarnya sebuah gerakan anak muda untuk sebenarnya untuk mengembalikan kembali optimisme kita sebagai orang Indonesia dan membalikan juga membangun kembali kepercayaan diri kita sebagai orang Indonesia. Oke, ya itu terbentuk pada saat? Jadi waktu itu latar belakangnya adalah memang ketika pada suatu saat saya berpergian ke Solomon Island. Solomon Island itu sebuah negara di tengah samudera pasir ke selatan ya, kalau dari Papua Negeri ke timur lagi 3 jam. Nah, ketika turun dari pesawat, saya melihat banyak orang Solomon Island, beberapa dari berdekat itu membawa koper-koper besar. Saya tanyakan, Anda mau ke mana? Oh, saya mau ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Saya bilang, Indonesia lebih dekat, lebih murah, lebih indah, dan segala macamnya. Mereka menjawab dengan tegas, you have too much fighting and too many disaster. Too much apa? Too much fighting. Fighting? Mereka bilang orang Indonesia itu suka saling berkelahi, suka bertengkar, saling bertengkar, dan terlalu banyak bencana. Jadi, dari situ saya menyimpulkan bahwa orang-orang di luar sana itu memandang Indonesia itu sebagai negara yang memasalah. Yang memandang Indonesia itu sebagai negara yang bencana di mana-mana. Dan kita ingin agar hal itu berubah. Bahwa Indonesia itu tidak seperti itu. Indonesia itu negara yang besar, negara dengan sejarah yang panjang, negara dengan orang-orang hebat seperti ini, negara dengan orang-orang dengan penemus-penemus pada Indonesia dan segala macamnya. Keuntungan Anda buat itu apa? Saya ingin, saya mencintai bangsa saya. Inilah tempat saya hidup, orang tua saya hidup di sini juga. Saya ingin agar kecintaan saya pada Indonesia, kebanggaan saya pada Indonesia, optimisme saya pada masa depan Indonesia itu tertular. Berarti Anda mempelajari dong tentang hal-hal hebat Indonesia atau orang-orang hebat itu? Contohnya apa? Bisa nggak orang-orang hebat dan sebagainya apa? Kasih saya contoh beberapa. Beberapa hal. Hari ini 126 tahun yang lalu, itu Menara Evel di Paris itu dibuka. Banyak orang tidak tahu bahwa ketika pembukaan itu, itu menggunakan gamelan Jawa dan gamelan Sunda. Itu orang tidak tahu. Gamelan Jawa dan gamelan Sunda? Di bawah ke sana, jauh-jauh ke sana untuk membuka Menara Evel. Hari ini, 126 tahun yang lalu, Menara Evel dibuka di sana. Itu hal yang sebenarnya membagakan bagi kita, tapi sayangnya tidak banyak orang yang tahu. Maka kita bawa ke publik. Hal lagi memang banyak penemu-penemu Indonesia yang... Contoh? Nah, sekarang ini kan sedang booming ya, LG. Apa, sorry? 4G. 4G, LTE ya, 4G. Tidak banyak orang tahu bahwa penemunya adalah Dr. Khalil Almar, dari Indonesia juga. Apa? Penemu 4G itu dari Indonesia? Dan sekarang boleh menang. Padahal kita telat banget 4G masuk ke Indonesia. Karena ini banyak sekali orang-orang yang pesimis untuk tinggal di Indonesia atau kembali ke Indonesia. Karena, balik-balik lagi, karena kadang-kadang tidak ada penghargaan juga untuk orang-orang hebat ini. Tadi kita udah bahas ya, tidak ada penghargaan untuk orang-orang hebat ini. Nah, itu kenapa? Berarti kan banyak faktor yang salah sebenarnya. Sebenarnya begini juga. Tahun 2008, kami mengadakan survei. Responnya sekitar 3 ribuan orang di wilayah tempat saya tinggal di Jogja. Nah, waktu itu ada pertanyaan adalah dua hal. Jadi, bagaimana Anda-Anda semua, kawan-kawan anak-anak muda, memandang Indonesia di masa depan? Optimis atau pesimis? Dan kedua, mengapa? Dan mengejutkan sekali, 83 kemah 61 persen, saya masih ingat sekali angkanya. 83 kemah 61 persen dari mereka menganggap menjawab bahwa mereka pesimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, mengejar ketertinggalan dari negara yang lain. Ternyata setelah kedua, mengapa? Dari semua jawaban itu ternyata muaranya ke satu hal, bahwa mereka sebenarnya tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang Indonesia, bahkan tidak mempunyai informasi apapun tentang Indonesia, ataupun kalau mendapatkan informasi, tidak tepat. Tidak tepat. Makanya balik lagi adalah kita harus merubah pola pikir masyarakat kita ya, penonton kita, masyarakat kita. Nah, kayak contohnya tadi seperti tadi, mungkin di hitam putih lah, di hitam putih kita selalu mencoba memunculkan hal-hal inspiratif, ya kan, seperti Genevi, Mas Eko, Yanus, dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa tontonan ini akan mengambil sharing rating yang lebih tinggi dibandingkan tontonan-tontonan yang drama, gitu loh. Ya mungkin harus dua sisi, mungkin harus dua sisi dari masyarakatnya juga harus lebih paham tentang good newsnya sendiri, dan kita pun sebagai peserta medianya juga harus berusaha terus-menerus, ya. Saya rasa juga lebih kepada proporsinya. Jadi selama ini kalau kita coba amati, berita-berita yang dibangun itu kan memang mungkin 95% negatif-negatif. 5%-nya pun bukan juga positif, hanya berita biasa, gitu. Nah, bagaimana agar ini ke depan bisa 50-50, tidak perlu menghilangkan yang negatif. Gak bagus juga, gitu. At least 50-50 saja kita sudah terbang. Setidaknya keseimbangan. Tapi sebelum itu saya penasaran, apakah ketika Genevi ini jalan, ada apresiasi dari pemerintah kita? Iya, tentu saja ada apresiasi. Satu, mereka kemudian meng-capture ide-ide kita, dituangkan dalam bentuk buku, ya. Kemudian juga kami beberapa kali diundang untuk sharing ke mereka. Tidak hanya di pemerintahan di Jakarta, tapi juga pemerintahan berada di arah sampai ke Sulawesi Barat, Malaukutara, dan segala macam. Kami appreciate sekali di situ. Tapi yang penting memang apa yang kami sampaikan itu sekarang sudah mulai agak diterima. Bahwa ide-ide penyampaian optimisme itu sudah mulai diterima masyarakat luas. Oke, dan kita hitam putih juga selalu mengunculkan hal itu. Ya kan, mudah-mudahan sukses dan tercapai ya cita-citanya. Baik, terima kasih banyak mudah-mudahan ini cita-citanya terlaksana ya. Mudah-mudahan banyak juga yang nonton dan bisa merubah semuanya. Terima kasih banyak Mas Ari. Mas Eko, terima kasih Mas Yanus. Thank you, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Kalau melihat Mas Yanus yang tekatnya luar biasa dari Indonesia ke Australia, Australia ke Amerika, bawa koper doang gitu ya. Dan bisa jadi seorang profesional dancer. Itu pasti karena hal yang dilakukan terus menerus tanpa berhenti ya kan. Dan itu bisa terjadi karena dia tidak putus asa melakukan apa yang dia mau terus menerus tanpa berhenti. Itu satu. Saya mencoba untuk menyambungkan tema hari ini. Yang kedua juga kayak seperti Mas Eko dan Mas Yanus. Untuk menjadi bisa bergerak seperti itu tadi. Profesional gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Kenapa? Karena dia terus melakukan hal yang sama. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang latihan. Bahkan lebih dari latihan. Itu adalah profesionalisme. Anda latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan juga. Tidak berhenti. Menyambung ke tadi, Mas Ari, kenapa penonton kita suka hal-hal berita yang buruk? Kenapa tidak menghargai hal-hal yang baik? Kenapa? Ya karena yang disuguhkan memang itu, 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 dan itu saja. Yang dilakukan itu, 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 dan itu saja. Kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya menjadi suatu yang terjadi. Baik itu positif ataupun negatif. Jadi saya akan menutup dengan kata-kata dari Aristoteles. Dia mengatakan, Human is simple. We are what we repeatedly do. Saya Deddy Korpusnya Niktagina, inilah hitam putih. Terima kasih. Yang lebih tinggi dibandingkan tontonan-tontonan yang drama, gitu loh. Ya mungkin harus dua sisi, mungkin harus dua sisi dari masyarakat yang juga harus lebih paham tentang good news-nya sendiri. Dan kita pun sebagai apa ya, peserta medianya juga harus berusaha terus-menerus ya. Saya rasa juga lebih kepada proporsi ya. Jadi selama ini kalau kita coba amati, berita-berita yang dibangun itu kan memang mungkin 95 persen negatif. 5 persennya pun bukan juga positif, hanya berita biasa, gitu. Nah, bagaimana agar ini ke depan bisa 50-50? Tidak perlu menghilangkan yang negatif, which is nggak bagus juga, gitu. At least 50-50 saja kita sudah terbang. Setidaknya keseimbangan. Tapi sebelum itu saya penasaran, apakah ketika GMF ini jalan, ada apresiasi dari pemerintah kita? Ya, tentu saja ada apresiasi. Satu, mereka kemudian meng-capture ide-ide kita, dituangkan dalam bentuk buku. Kemudian juga kami beberapa kali diundang untuk sharing ke mereka. Tidak hanya di pemerintahan di Jakarta, tapi juga pemerintahan di daerah sampai ke Sulawesi Barat, Malaukutara, dan segala macam. Kami-kami appreciate sekali di situ. Tapi yang penting memang apa yang kami sampaikan itu sekarang sudah mulai agak diterima. Bahwa ide-ide penyampaian optimisme itu sudah mulai diterima masyarakat luas. Oke, dan kita hitam putih juga selalu memunculkan hal itu. Tapi sebelum itu saya penasaran, apakah ketika GMF ini jalan, ada apresiasi dari pemerintah kita? Ya, tentu saja ada apresiasi. Satu, mereka kemudian meng-capture ide-ide kita, dituangkan dalam bentuk buku. Kemudian juga kami beberapa kali diundang untuk sharing ke mereka. Tidak hanya di pemerintahan di Jakarta, tapi juga pemerintahan di daerah sampai ke Sulawesi Barat, Malaukutara, dan segala macam. Kami-kami appreciate sekali di situ. Tapi yang penting memang apa yang kami sampaikan itu sekarang sudah mulai agak diterima. Bahwa ide-ide penyampaian optimisme itu sudah mulai diterima masyarakat luas. Oke, dan kita hitam putih juga selalu memunculkan hal itu. Thank you, thank you. Ya kan, mudah-mudahan sukses dan tercapai ya cita-citanya. Baik, terima kasih banyak mudah-mudahan ini cita-citanya terlaksana ya. Mudah-mudahan banyak juga yang nonton dan bisa merubah semuanya. Terima kasih banyak Mas Ari. Mas Eko, terima kasih. Mas Yanus, thank you. Terima kasih ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Kalau melihat Mas Yanus yang tekatnya luar biasa dari Indonesia ke Australia, Australia ke Amerika, bawa koper doang gitu ya. Dan bisa jadi seorang profesional dancer. Itu pasti karena hal yang dilakukan terus menerus tanpa berhenti ya kan. Dan itu bisa terjadi karena dia tidak putus asa. Melakukan apa yang dia mau terus menerus tanpa berhenti. Itu satu. Saya mencoba untuk menyambungkan tema hari ini. Yang kedua juga seperti Mas Eko dan Mas Yanus, untuk menjadi bisa berhenti ya kan. Dan itu bisa terjadi karena dia tidak putus asa. Melakukan apa yang dia mau terus menerus tanpa berhenti. Itu satu. Saya mencoba untuk menyambungkan tema hari ini. Yang kedua juga seperti Mas Eko dan Mas Yanus, untuk menjadi bisa bergerak seperti itu tadi. Profesional gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Kenapa? Karena dia terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang latihan. Bahkan lebih dari latihan. Itu adalah profesionalisme. Anda latihan dan latihan dan latihan dan latihan juga. Tidak berhenti. Menyambung ke tadi, Mas Ari, kenapa penonton kita suka hal-hal berita yang buruk? Kenapa tidak menghargai hal-hal yang baik? Kenapa? Ya karena yang disuguhkan memang itu, 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 dan itu saja. Yang dilakukan itu, 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 dan itu saja. Kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya menjadi suatu yang terjadi. Baik itu positif ataupun negatif. Jadi saya akan menutup dengan kata-kata dari Aristoteles. Dia mengatakan, Human is simple. We are what we repeatedly do. Saya ada di korpusnya Niktagina, inilah hitam putih. Terima kasih.